Kenapa persembahan kain ditolak? Kenapa persembahan hampir diterima? Apakah karena sikap kain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau bentuk persembahannya? Saksikan video saya Shalom teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan di dalam Youtube channel saya Sebelum saya menjawab pertanyaan yang disiap saya sampaikan Please teman-teman boleh tekan tombol subscribe karena akan memberikan satu semangat bagi saya untuk terus boleh berkarya Dan biasakan budaya untuk menonton dulu sampai habis baru memberikan komen Nah, saya ulang lagi pertanyaan yang tadi Kenapa persembahan kain ditolak sedangkan persembahan hampir diterima? Apakah karena sikap kain atau bentuk persembahannya? Jawabannya adalah kedua-duanya Karena sikap kain yang tidak benar di hadapan Tuhan membawa dia memberikan bentuk persembahan yang keliru Nah teman-teman, kalau kita membuka sama-sama di dalam kejadian 4 ayat yang keempat Firman Tuhan berbunyi demikian Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu Dalam bagian ini dengan jelas dikatakan ada keterangan sebab-akibat Karena Habel memberikan anak sulung kambing domba yakni lemak-lemaknya maka Tuhan mengindahkannya Sebabnya adalah Habel memberikan persembahan kambing domba yang sulung akibatnya Tuhan mengindahkannya Tetapi pada ayat yang kelima kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Pertanyaan kain mempersembahkan apa? Kain mempersembahkan panen Nah teman-teman, begini Saya katakan tadi sikap kain membawa dia memberikan bentuk persembahan yang salah Nah saya yakin dan percaya Tuhan memberikan satu prinsip kepada Adam dan Hawa bagaimana mempersembahkan korban Anehnya kain dan Habel itu sama-sama anak kandung daripada Adam dan Hawa Seharusnya bentuk persembahan yang diberikan itu sama Tetapi di dalam bagian ini teman-teman membaca kejadian pasal 4 kain mempersembahkan panen yaitu sayur dan buah-buahan sedangkan Habel memberikan kambing domba Lalu apa yang kita bisa pelajari dari pertanyaan yang tadi kita sudah bahas Teman-teman, saya mengajak hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah ibadah yang sejati itu bukanlah melakukan ritual agama tetapi bagaimana kita menjalani keseharian kita itu dengan hidup benar di hadapan Tuhan Apa artinya teman-teman kita rajin beribadah tetapi keseharian kita kita memakai mulut kita untuk mengucapkan sumpah serapa Dasar lo Apa artinya kita memberikan persembahan yang rajin tetapi kita memperoleh uang-uang itu dengan cara yang kotor Teman-teman, saya ajak kita untuk bersama-sama kita memiliki satu hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Saya mengajak kita untuk kita memiliki satu persembahan yang kudus hidup dan berkenan kepada Tuhan Hal yang kedua dan yang terakhir Hal yang kedua dan yang terakhir adalah mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan pada waktu kita beribadah seringkali kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang asal-asalan mungkin terlambat mungkin kita datang bukan dengan kesungguhan hati kita datang bukan ingin rindu kepada Tuhan tapi kita segeda rutinitas saja Nah, saya ajak kita untuk kita bersama-sama belajar untuk berikan yang terbaik pada Tuhan karena pada waktu beribadah kita sedang berjumpa dengan Tuhan yang adalah Raja di atas segala Raja Seri ini video ini boleh memberkati kita semua teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang teman-teman baca di dalam Alkitab dan teman-teman gak ngerti silahkan tulis di dalam komen di bawah nanti siapa tahu teman-teman salah satu pertanyaan teman-teman akan saya bahas di dalam video-video saya selanjutnya Nah, jika video ini memberkati silahkan komen, like, dan subscribe kalau perlu boleh juga bagikan kepada rekan-rekan seiman yang lainnya di akhir kata saya ingin katakan be positive, do something good, make an impact God bless you, bye-bye